Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UNS Internasionali Recognize University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian himpunan putusan tarjih yang sampai hari ini kita masih berbicara berkaitan dengan haji. Pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dam dan badal haji. Dam dan cukup waktunya. Yang pertama tentang dam. Dam itu berasal dari bahasa Arab artinya darah. Dan yang dimaksud adalah menyembelih binatang ternak. Atau mengalirkan darah dari binatang ternak sebagai denda atau pembayaran denda dari suatu pelanggaran yang dilakukan dalam urusan ibadah haji. Tetapi juga dam mengalirkan darah dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah. Jadi di satu sisi itu merupakan pembayaran terhadap denda. Tapi di sisi lain juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Nah istilah dam ini digunakan oleh atau diberikan oleh para ulama. Sedangkan di dalam Al-Quran atau hadis istilah yang diberikan adalah Al-Hadiyu. Meskipun Al-Hadiyu itu memiliki makna atau pengertian yang lebih umum daripada dam. Maka kalau Al-Hadiyu itu tadi maka meliputi makna menyembelih binatang ternak sebagai pembayaran terhadap denda atas suatu pelanggaran atau kurangnya, kurang sempurnanya pelaksanaan haji. Tapi juga Al-Hadiyu itu adalah menyembelih binatang ternak dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah. Contoh syukur ni'mat itu kalau kita melaksanakan haji tamat tu' Haji tamat tu' itu kan memang tuntunannya begitu. Umroh dulu kemudian tahalul baru nanti ikhram lagi untuk haji. Sehingga ada rasa nyaman di dalam melaksanakan haji. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Maka dam untuk haji tamat tu' sebenarnya bukan pembayaran terhadap denda tetapi adalah rasa syukur kepada Allah. Begitu juga haji kiron. Terutama haji tamat tu' dan haji kiron. Di dalam Al-Quran disamping istilah Al-Hadiyu juga di istilahkan dengan istilah nusuk. Nasaka yansaku nusukun. Nasaka yansaku itu sebenarnya artinya ibadah juga. Artinya ibadah tapi disini maksudnya yang dimaksud adalah nusuk itu menyembelih binatang ternak dalam rangka ibadah kepada Allah. Terutama ibadah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Tentang haji. Wa'atimmu'l hajja wal'umrata lillah. Fa'in ukhsirtum famastaysara minal hadyi. Wa'la tahliku'ru'usakum hatta yablughal hadyi mahillah. Fa'amankana minkum maridun au bihi adham minra'sihi. Fa'fid'yatun min siyamin au sadaqatin au nusukin. Fa'idha amintum. Fa'aman tamatta'a bil'umrati ilal hajji. Fa'amastaysara minal hadyi. Fa'lam yajid. Fa'asyamu thalasati ayyamin fil hajji. Wa sab'atin idha roja'atum. Tilka ansaratun kamilah. Zalika liman lakun. Liman lam yakun ahluhu. Hadiril masjidil haram. Wa attaqullah wa'alamu anna allaha syadidul iqab. Jadi disini menyembelih binatang ternak. Seperti menyembelih kurban kalau kita idul adha. Tapi ini dikhususkan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ada kalanya karena membayar denda atas kurangnya atau pelanggaran dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi juga ada kalanya itu sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya pelaksanaan ibadah haji terhalang oleh satu hal masalah keamanan. Maka dibayar dengan bisa dam, bisa juga fidyah tergantung. Apa namanya? Pelanggaran atau kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut nanti di belakang ada. Contohnya teman-teman jamaah haji kemarin tidak bisa melaksanakan lempar jumrah sesuai waktunya. Kan kalau tanggal sepuluh maksudnya mulai waktu doha sampai akhir malam. Sampai malam. Bisa tengah malam atau lebih dari tengah malam tidak apa-apa. Karena batas akhirnya tidak ditentukan sebenarnya. Asal tidak sampai siang besoknya. Kemudian tanggal 11 itu mulainya batas zuhur sampai malam. Tidak ada batas akhirnya kecuali. Yang penting masih malam. Kemudian juga tanggal 12, 13 itu sama dengan 11 itu mulainya setelah zawal, setelah zuhur. Tapi pada jam-jam yang ditentukan itu tidak bisa. Tidak bisa melempar. Lemparnya abisannya pagi misalnya. Tanggal 11 kok lempar pagi. Itu kan tidak sesuai waktu. Maka itu bisa diganti dengan vidyah. Karena lempar jumrah itu tidak terlalu berat. Itu adalah lempar. Itu bisa diganti dengan vidyah. Itu menurut beberapa ulama begitu ya. Jadi karena kesulitan. Tidak bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal semestinya. Tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Nah hadyu itu atau dam itu binatang ternak itu disembelih pada mulai tanggal 10 atau 11, 12, 13 seperti nyembelih korban. Jadi jadwal nyembelihnya seperti nyembelih korban. Bagi orang yang haji tamat to' Tamat to' itu kan harus menyembelih dam. Menyembelih binatang ternak. Yang itu bisa dikatakan sebagai rasa syukur kepada Allah. Tapi itu diatur sedemikian rupa oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Jadi menyembelih damnya itu wajib. Tapi itu merupakan rasa syukur juga ya. Karena tamat to' itu kan diberi kemudahan. Haji tamat to' itu mendapatkan kemudahan keringanan. Tidak pakaian uh ikhram berpuluh-puluh hari. Kan kalau ifrot kita datang di gelombang pertama. Kalau terawal itu bisa 40 hari atau 30 hari lebih lah kita berikhram terus. Kan itu susah. Tapi dengan tamat to' Dengan tamat to' maka kita bisa Tahalul Umroh dulu. Kemudian berpakaian bebas. Sudah berpakaian bebas baru nanti Pada saat Pelaksanaan haji ikhram lagi. Nah disitu maka kemudian Diganti dengan rasa syukur Menyembelih dam. Tapi itu wajib. Nah disini disebutkan Famallam yajid Kalau tidak bisa mendapatkan binatang Tidak dapat Tidak mendapatkan binatang untuk disembelih Atau tidak mampu Mendapatkan binatang Tidak mampu membeli binatang Dalam Apa namanya Tafsirnya disebutkan Atau tidak mampu Mendapatkan binatang Maka disini Boleh diganti dengan Fasyamu salasati ayya Min filhaj Maka boleh diganti dengan Puasa Tiga hari Pada saat haji Pada saat haji Wasaba'atin Wasaba'atin Iza rojaktum Dan Sisanya Tujuh hari Ketika sudah pulang Di tanah air Jadi Dam Untuk tamatuk itu Bisa diganti dengan Puasa Sepuluh Hari Tiga hari Di Tempat Kita berhaji Pada saat haji Dan tujuh hari Ketika Pulang Ke rumah Sehingga itu disebutkan Dalam Ayat ini Tilka Asyaratun Kamilah Tilka Asyaratun Kamilah Dan itulah Sepuluh hari Yang Sempurna Jadi Nyembelih Unta Atau Nyembelih Kambing Nyembelih Sapi Boleh juga Bisa diganti dengan Puasa Sepuluh Hari Kalau Sapi Bisa untuk Tujuh orang Unta Bisa untuk Sepuluh Orang Artinya Satu Sampai Sepuluh Orang Sapi Satu Sampai Tujuh Orang Kalau Kambing Satu Orang Seperti Korban Juga Seperti Korban Tapi Harus Disembelih Disana Di Tanah Suci Harus Disembelih Di Tanah Suci Kalau Korban Atau Udkhiyah Idul Adha Disembelih Dimana Saja Dibagikan Dimana Saja Maka Berdasarkan Ayat-ayat Tersebut Tersebut Ayat 196 Al-Baqarah Dan Juga Hadis Nabi Ini Hadis Dari Aisyah An-Aisyah Jami'an Jadi Jadi Kalau Membawa Apa Namanya Membawa Hadiuh Punya Binatang Untuk Disembelih Maka Tidak Tidak Berikhram Haji 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 Kiron Nah Berdasarkan Hadis Tersebut Maka Haji Ifrot Itu Tidak Membayar Hadiuh Atau Membayar Dam Hal Hal-hal Yang menyebabkan Wajibnya Menyembelih Hadiyuh Atau Dam Selain Haji Tam Tuk Dan Haji Kiron Yang pertama Adalah Karena Nazar Karena Bernazar Nazar Mau Menyembelih Misalnya Apabila Haji Lancar Maka Saya akan Nyembelih Itu Wajib Menyembelih Karena Nazar Batal Haji Karena Gangguan Keamanan Atau Kesehatan Pada Saat Berimrah Berumrah Berikhram Waktimul Hajja Walumrata Lillah Fa'inukh Uksirtum Famastai Saraminal Haji Sempurnakan Haji Dan Umrah Tapi Kalau Terkempung Terkepung Terhalang Sehingga Tidak Bisa Menyempurnakan Maka Korban Kandam Jadi Batal Di dalam Melaksanakan Ibadah Ibadah Di dalam Haji Karena Keamanan Maka Apa namanya Menyembelih Haji Membunuh Binatang Buruan Pada Pada Saat Ikhram Membunuh Atau Berburu Maka Dikenai Dam Dendanya Dia harus Menyembelih Binatang Ternak Seharga Ini beda Dengan Tamatok Seharga Dengan Binatang Yang Dibunuh Atau Yang Diburu Tadi Jadi Kalau Membunuh Apa Namanya Kambing Atau Kijang Ya Seharga Itu Meninggalkan Salah satu Kewajiban Haji Seperti Melempar Jumrah Ikhram Dari Mikot Mabid Dimuzdalifah Mabid Dimina Atau Tawaf Wada Maka Didasarkan Pada Wa'atimul Hajjah Wal Umrta Fa'inu Uksirtum Famastai Saram Inal Hadi Jadi Ini Meninggalkan Kewajiban Haji Bukan Rukun Haji Tapi Kewajiban Haji Kalau Meninggalkan Rukun Haji Ya Tidak Sah Hajinya Kalau Meninggalkan Kewajiban Haji Dibayar Dengan Dam Sakit Yang Mengakibatkan Tidak Sempurnanya Wajib Haji Atau Mencukur Rambut Karena Sakit Sebelum Waktunya Tahalul Maka Dendanya Berupa Vidya Vidya Itu Bisa Berupa Puasa Puasa Atau Sedekah Atau Juga Boleh Menyembelih Kambing Pilih Dipilih Itu Nggak Nggak usah Dilihat Beda Harganya Sedekahnya Kan Di Sekitaran Dua Sampai Tiga Real Saja Sedekahnya Vidya Sedekahnya Itu Seharga Dua Sampai Tiga Real Saja Tapi Misalnya Sedekahnya Nyembelih Kambing Tidak 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 Siam Puasa Puasa Satu Hari Atau Lamanya Puasa Karena Pelanggaran Atau Sakit Sama Seperti Lamanya Puasa Karena Tidak Memiliki Tidak Mampu Bayar Haji Tamatok Atau Kiran Yaitu Tiga Hari Disini Tiga Hari Kadar Sedekah Karena Sakit Atau Pelanggaran Yaitu Tiga Sok Tiga Sok Dan Diberikan Kepada Masing-masing Kepada Enam Orang Miskin Jadi Setara Dengan Tujuh Setengah Kilogram Makanan Pokok Tadi Saya katakan Dua Real Per Orangnya 6 6 Berarti 6 Kali 2 Kali 6 Jadi Disini Di dalam Hadis Nabi Dikatakan Disini Hadis Dari Kaabin Ujroh Karena Ada Orang Yang Mencukur Rambutnya Mencukur Rambutnya Maka Kemudian Turunlah Ayat Faman Kana Minkum Maridon Obihi Adan Min Raksihi Ila Akhiri Faqalan Nabi S.A.W. Maka Dendanya Adalah Sum Sum Salasa Ayyam Salasata Ayyam Puasalah Tiga Hari Autasodak Bifarokin Atau Sedekahlah Dengan Satu Farok Satu Farok Tadi Setara Dengan Tiga Sok Tiga Sok Setara Dengan 9,3 Liter Atau 7,5 Kilogram Ya 9,3 Liter Apa Namanya Kurma Kalau Disana Nanti Tinggal Dihitung Yang Dibagikan Kepada Sittatin Kepada 6 Orang Atau Berkorban Dengan Binatang Yang Mudah Buatmu Nusuk Bima Tayas Saro Nah Ada pun Orang Yang Melanggar Salah Satu Larangan Ikhram Atau Lupa Tidak Dikenai Denda Melanggar Larangan Ikhram Karena Lupa Karena Lupa Apa Namanya Tiba Tiba Kita Menutup Kepala Maka Segera Kalau ingat Segera Dibuka Kepalanya Atau Lupa Pakai Sepatu Di atas Mata Kaki Maka Itu Tinggal Cepat Dilepas Lupa Pakai Celana Segera Dilepas Dengan Istighfar Itu Tidak Tidak Mungkin Kan Mandi Terus Lupa Pakai Celana Mungkin Harus Di Tapi Kalau Ibu Ibu Tidak Berlaku Ibu Tidak Berlaku Ibu Ibu Kan Ikhram Bagian Ikhram Adalah Apa Namanya Ya Bagian Yang Menutup Aurat Itu Tapi Kan Ada Larangan Larangan Yang Lainnya Larangan Misalnya Motong Kuku Karena Lupa Maka Itu Tidak Dikenai Denda Jadi Didasarkan Kepada Hadis Ini Taja Wazallahu An Ummati Al Khato'a Wan Nisyan Wa Mas Tukrihu Alaihi Allah Mengampuni Umatku Perbuatan Yang Salah Yang Dilakukan Karena Kesalahan Atau Lupa Atau Dipaksa Terpaksa Nah termasuk Terpaksa Itu Misalnya Haji Haji Navar Awal Haji Navar Awal Harusnya Tanggal 12 Lempar Jumrahnya Bagda Zuhur Atau Bagda Zawal Tapi Sudah Di Operak Oleh Ketua Kloter Kalau Nggak Nanti Ditinggal Kalau Ditinggal Nggak Jauh Jalan Nah Itu Namanya Terpaksa Terpaksa Dalam Kondisi Terpaksa Ya Sudah Dalam Kondisi Terpaksa Yang Berikutnya Mengenai Pengurusan Haji Atau Dham Dapat Dilakukan Sendiri Artinya Kita Boleh Menyembeli Sendiri Pinatang Yang Kita Korbankan Itu Dan Itu Yang Paling Baik Tetapi Adalah Bisa Tetapi Bisa Juga Diwakilkan Kepada Pihak Lain Yang Terpercaya Dan Profesional Jadi Ya Itibaratnya Seperti Korban Itu Korban Itu Kan Tidak Semua Orang Berani Nyembeli Sendiri Pak Yuli Apa Berani Nyembeli Sendiri Saya Berani Nyembeli Sapi Kalau Nyembeli Kamping Malah Belum Pernah Nyembeli Sapi Sudah Sering Jadi Bisa Ditangani Sendiri Itu Tentu Yang Lebih Baik Karena Itu Yang Terpercayakan Langsung Ketahuan Kita Tahu Ini Atau Diserahkan Kepada Orang Lain Yang Terpercaya Yang Terpercaya Tentu Mungkin Ada Biaya Biayanya Jadi Bayar Biaya Biayanya Jadi Ini Apa Namanya Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Dengan Dam Ada Beberapa Dalil Monggo Nanti Bisa Dibaca Dalil-dalil Yang Berkaitan Dengan Dam Ini Jadi Untuk Penyembelian Dam Atau Hadiu Itu Harus Berada Di Lingkungan Tanah Haram Di Lingkungan Tanah Haram Ya Di Mina Itu Termasuk Tanah Haram Tanah Haram Tidak Boleh Keluar Dari Tanah Haram Dalilnya Lakum Fiha Mana Fi'u Hila Ajalim Musamma Summa Mahilluha Ilal Baytil Atik Itu Dalilnya Atau Juga Hadiyam Baligul Ka'bah Sebagai Hadiyu Yang Dibawa Sampai Ke Ka'bah Dan Juga Ada Beberapa Dalil-dalil Yang Yang Lainya Kemudian Juga Masa Penyembelian Untuk Dam Itu Seperti Waktunya Idul Adha Mulai tanggal 10 Sampai Tanggal 13 Jadi Kalau Dam Disebelih Tanggal 1 Zulhijah Itu Belum Waktunya Belum Waktunya Nah Ini Tentang Jadi Ada Dam Ada Kafarok Atau Genda Yang Berupa Berupa Puasa Berupa Vidyah Atau Sodakoh Yang Tadi Takarannya 3 Sok Atau 9,3 Liter Kemudian Kalau Dam Karena Membunuh Binatang Harus Menyembelih Binatang Seharga Binatang Yang Dibunuh Membunuh Macan Macan Seharga Jadi Seharga Sekarang Tentang Badal Haji Waktunya Masih Sedikit Karena Kita Temanya Dan Badal Badal Haji Secara Harfiah Badal Haji Adalah Pengganti Haji Atau Menghajikan Orang Lain Jadi Kita Melakukan Ibadah Haji Sebagai Pengganti Orang Lain Orang Lain Maka Dalam Masalah Badal Ini Kita Harus Mengikuti Ketentuan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Oleh Nabi Sallahu Alihi Wassalam Terutama Ini Kaitannya Dengan Hadis Nabi Sallahu Alihi Wassalam Jadi Yang Pertama Secara Garis Besar Orang Yang Akan Menggantikan Atau Melaksanakan Haji Untuk Orang Lain Dia Harus Melaksanakan Haji Lengkap Seperti Melaksanakan Haji Untuk Dirinya Sendiri Yang Kedua Orang Yang Melakukan Badal Haji Itu Harus Sudah Melaksanakan Haji Harus Sudah Melaksanakan Haji Kemudian Orang Yang Digantikan Dibadalkan Haji Itu Adalah Keluarga Dekat Keluarga Dekat Kecuali Kalau Di Ada Wasiat Kalau ada Wasiat Boleh Dilaksanakan Oleh Orang Lain Kalau Enggak Ada Wasiat Ya Dikerjakan Oleh Anaknya Sendiri Atau Orang Tuanya Atau Saudaranya Itu Badal Maka Kalau Kita Berkesempatan Berhaji Berkali-kali Ya Itu Bisa Diniatkan Dibadalkan Kepada Saudara-saudara Keluarga Kita Yang Terutama Yang Sudah Meninggal Yang Belum Haji Misalnya Bapak Kita Ibu Kita Nenek Kita Itu Apa Namanya Badal Haji Nah Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu Kan Sebenarnya Orang Yang Meninggal Itu Sudah Putus Amalnya Kan Ida Matal Insanu In Koto'a Anhu Amaluhu Illa Min Salasatin Illa Min Sodakotin Jariatin Aw Ilmin Yuntafa'ubihi Awaldin Solihin Yada'ulah Sebenarnya Apa Namanya Berdasarkan Hadis-hadis Nabi Itu Kan Orang Tua Atau Utang Yang Utang Yang Dialami Oleh Orang Tua Itu kan Anaknya Wajib Membayarnya Jadi Disini Disebutkan Pada Dasarnya Haji Adalah Ibadah Yang Tidak Dapat Didelegasikan Pelaksanaannya Kepada Orang Lain Kecuali Dalam Hal-hal Yang Ditegaskan Pengecualianya Oleh Nas Nas Syariah Yaitu Boleh Dibadali Oleh Anaknya Anak Menghajikan Orang Tua Terutama Anak Yang Tertua Atau Saudara Baik Laki-laki Maupun Perempuan Bisa Membadali Seji Saudaranya Sebagaimana Dalam Hadis Ini Ibn Abbas Anil Fadli Annam Ra'atan Min Khas Ama Qalat Ya Rasulullah Inna Abi Syekhun Kabir Alayhi Faridatullah Fil Hajj Wahuwa La Yastati'u Ayy Yastawiya Ala Zuhri Ba'irihi Fakolan Nabi S.A.W Fakuj Anhu Jadi Dari Al-Fadl Dari Ibn Abbas Dari Al-Fadl Bahasanya Seorang Wanita Dari Bani Khas'am Berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya Ayahku Telah Tua rentah Baginya Ada Kewajiban Yang telah Ditetapkan Ke Allah Untuk Berhaji Kemampuan Hartanya Ada Tapi Tidak Kuat Karena Sudah Tua Karena Sudah Tua Sehingga Tidak Bisa Duduk Tegak Di atas Punggung Untanya Jadi Kira-kira Kalau Dulu Berhajinya Naik Unta Kalau Tegak Kan Jatuh Maka Nabi Mengatakan Hajikanlah Dia Oleh Mu Hajikanlah Dia Oleh Jadi Yang paling Berhak Menghajikan Itu Ya Anaknya Bisa Laki-laki Atau Perempuan Dalam Hadis Yang lain Ini Dari Abdullah Az-Zubair Berkata Seorang Laki-laki Dari Bani Khas'am Yang bersama Sesungguhnya Ayahku Inna Abi Shaykhun Kabir La Yastati Ar-Rukub Wa Adrakat Faridatul Fil Khadji Wahal Yuj Ziu An Ahuj Anhu Kala Anta Akbar Waladihi Kala Naam Kala Ara'aita Lau Kana Alayhi Dainun Hakunt Taqdihi Kala Na'am Kala Fakhudja Anhu Ini yang bersama Tapi ada dialognya Kalau orang tuamu punya utang Kamu Membayarkan utang orang tuamu Atau enggak Kala Na'am Ya saya bayarkan Kalau gitu Hajikanlah dia Jadi disini Apa namanya Orang tua yang sudah punya Kemampuan haji Kok tidak Mampu berangkat haji Anaknya Menghajikan Tapi anaknya tadi Mesti juga harus sudah Haji terlebih Dahulu Jadi Yang menghajikan Harus sudah Melaksanakan Haji Ini syarat-syaratnya Yang Mendelegasikan Haji Kepada Anaknya Dan saudaranya Harus sudah Memenuhi Syarat wajib Haji Tetapi Fisiknya Tidak Mampu Atau telah Memenuhi syarat Kewajiban Yang ketiga Niat Mengerjakan Haji Badal Haruslah Untuk Orang yang Dibadali Sesuai Dengan Hadis Nabi Jadi Ketika Melakukan Mikot Labaikah Labaikah Hajjan An Jadi kalau Untuk sendiri kan Labaikallahum Haja Atau Labaikah Hajjan Tapi kalau Untuk orang lain Misalnya Pak Bambang Sukojo Itu kakak saya Kakak saya Maka Labaikah Hajjan An Bambang Sukojo Atau Bapak saya Labaikah Hajjan Labaikallahum Hajjan An Bambang Sukojo Jadi Apa namanya Niatnya pun Ketika Mengucapkan Itu juga harus Disebut Nama yang Dihajikan Nama yang Dihajikan Badal Haji Bisa badal Secara Keseluruhan Tapi bisa juga Badal Amalan Tertentu Yang bisa Dibadalkan Seperti Lempar Jumrah Lempar Jumrah Pada hari Kedua Seseorang Sakit Tidak Mampu Berangkat Kejam Marot Maka Bisa Diwakilkan Kepada Orang Lain Malah Tidak Harus Anaknya Siapa Saja Boleh Diaman Nanti Badal Melemparkan Maka Dia harus Membawa Dua Persediaan Untuk Dirinya Dan Untuk Orang Yang Dibadali Dirinya Dulu Lempar Tujuh Kali Allahuakbar Selesai Baru Lempar Untuk Orang Yang Dibadali Atau Naib Dia sebagai Naib Pengganti Seorang Hanya dapat Menghajikan Satu Orang Saja Dalam Satu Waktu Jadi Tidak Boleh Menghajikan Banyak Orang Jadi Satu Kali Haji Untuk Menghajikan Satu Orang Saja Kemudian Biaya Badal Haji Diambil Dari Harta Kekayaan Orang Yang Dibadali Kemudian Pada dasarnya Pelaksanaan Badal Haji Bukan Suatu Kewajiban Melainkan Hanya Satu Kebolehan Yang Ditimbulkan Yang Timbul Sebagai Pengecualian Dari Prinsip Umum Bahwa Seseorang Hanya Diperoleh Apa Yang Dia Usahakan Artinya Kalau Amal-amal Yang lain Tidak Boleh Dibadalkan Sholat Tidak Boleh Dibadalkan Hanya Khusus Haji Ini Dibolehkan Karena Nas-nas Tadi Yang Dicebutkan Sehingga Apa Namanya Orang Membadalkan Haji Orang Tuanya Itu Suatu Yang Boleh Tidak Wajib Tapi Boleh Saya Kira Ini Yang Dapat Kita Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Karena Waktunya Sudah Lewat Nanti Kita Lanjutkan Yang Tentang Itu Haji Dan Umrah Berulang Ulang Mungkin Masalah Batal Nanti Bisa Ditanyakan Pada Yang Akan Datang InsyaAllah Kurang Lebihnya Maaf Kita Tutup Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ila Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dumpu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di dalam memberikan arah perubahan Tidak hanya bersifat lokal Tetapi diharapkan menjadi arah perubahan Pada peradaban dunia Oleh karena itu Di dalam milestone kami Pada tahun 2029 Kemudian UMS diharapkan menjadi world class university Maka dalam kurun waktu ini Kami melakukan berbagai program Dalam rangka untuk memperkuat reputasi internasional Kami telah membuka beberapa tahun yang lalu Kelas-kelas internasional Dan juga sekaligus saat ini kami sedang Lebih mengembangkan Kerjasama dengan luar negeri Baik dengan berbagai institusi Maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton